Dengan senang hati saya banyak diingatkan oleh kaum muslimin dan warga bangsa Indonesia yang begitu cinta sama Rasulullah. Saya sangat mencintai Rasulullah. Siapa kaum muslimin yang tidak ingin Rasulullah? Akan tetapi saya sampaikan kemarin kalimat itu dikurwadati sesungguhnya adalah itulah tantangan kita hari ini. Bahwa milenial ini selalu berdiskusi dengan saya tentang dua hal tersebut. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Nur Muhammad itu memancarkan sinar. Akan tetapi generasi sekarang banyak bertanya apakah sinarnya seperti sinar lampu dan semakin dijawab semakin tidak ada junturnya. Lantas kemudian terkait dengan kalimat rembes. Rembes itu dalam bahasa Jawa artinya punya umbel. Tidak ada lain bahasa saya rembes itu umbelan gitu. Ini terkait juga dengan pertanyaan biasanya. Apakah anak yang ikut dengan kakeknya ini akan bersih. Karena kakek biasanya saking cintanya sama anak, sama cucu. Sampai cucunya kadang apa-apa juga boleh. Hal itu saja yang sebenarnya. Nah sekarang Alhamdulillah saya diingatkan terima kasih. Dan demi Allah tidak ada sedikit pun saya menghina Rasulullah. Saya dari kecil di dikit untuk menghargai Rasulullah. Ini bukan masalah keyakinan. Ini tantangan. Kita sering ditantang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan milenial. Yang kadang kita sendiri sudah tidak tahu jawabannya. Karena mereka sudah tidak percaya dengan jawaban-jawaban kita. Untuk seluruh kaum muslimin di Indonesia. Apabila kalimat ini dianggap terlalu lancar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton!